Tampil sebagai pemain Tunggal Putra di partai kelima Singapura melawan Indonesia tentu bukanlah sebuah hal yang mudah bagi seorang Christian Adinata. Apalagi saat itu kedudukan dua sama di mana kekalahan Indonesia kedua-duanya terjadi dari sektor Tunggal Putra. Pastinya tekanan dan beban cukup berat bakal menghinggapi siapa saja pemain yang diturunkan di sana. Nah, namun nyatanya hal tersebut tak berlaku bagi pemain jebolan PP Tangkas Intilan Jakarta Christian Adinata yang malah mampu kembali tampil memukau di setiasti Convention Center Malaysia. Tampil dengan cukup pede dan tanpa beban, Christian sebenarnya mengalami sedikit kendala di awal laga di mana Christian yang sudah yakin bola masuk nyatanya bola tersebut dianggap keluar oleh sang pengadil lapangan. Untungnya, hal tersebut tak mengganggu konsentrasi maupun fokus Christian di lapangan yang malah berulah dengan membiarkan bola saat bola log dari pemain Singapura terlihat memanjang di sisi luar lapangan. Christian pun yang terlihat semakin nyaman mampu menjadikan dirinya sebagai pemain Tunggal Putra Indonesia yang belum pernah kalah di PATC tahun ini. Hasil ini juga membuat tim badminton putra Indonesia untuk tampil keempat kalinya di final PATC secara berturut-turut dan akan kembali mengulang final PATC 2020 di mana Indonesia harus menghadapi tim badminton Malaysia. Namun bedanya, pada gelaran PATC 2 tahun yang lalu, Indonesia mampu menang 3-1 karena emang diisi oleh pemain terbaiknya seperti Anthony Ginteng, Jonathan Christy, Dominion, hingga Muhammad Ahsan Fajar Alfian yang menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Malaysia. Dan pada tahun 2022 ini, Indonesia hanya diisi oleh pemain lapis dua, sedangkan tim badminton Malaysia sendiri selain diuntungkan karena menjadi tuan rumah, mereka juga mengirimkan pemain-pemain terbaiknya. Apalagi jika kita lihat dari 3 pertandingan awal yang bakal diturunkan, pemain-pemain yang dimiliki Indonesia ini memiliki ranking yang jauh di bawah pemain Malaysia. Seperti Lejizia yang memiliki ranking 7 dunia, sedangkan Ciku Aura hanya berada di ranking 55, terus ganda putra Aron Chiaso Woyi yang juga berada di ranking 7 dunia, sedangkan ganda putra Indonesia yang dimiliki ini, baik Pramudia Yeremia maupun Leo Karnando Daniel Martin itu hanya berada di ranking 20-an. Dan di pertandingan ketiga, Eng Seon itu berada di ranking 47, sedangkan tunggal putra Indonesia, Iksan Rumba itu berada di ranking 90 dunia. So, prediksi Indonesia ini bisa memenangkan anjang BATC tahun ini, asalkan mampu mencuri minimal 1 kemenangan dari 3 pertandingan awal. Karena di pertandingan keempat, Indonesia akan memiliki ganda putra yang bisa diandalkan ya guys. Dan dengan melihat performa Christian Adinata di 3 pertandingan awal BATC tahun ini, tidak menutup kemungkinan jika pemain berusia 20 tahun tersebut bakal kembali menjadi pahlawan batuntan Indonesia. Kalau prediksikan Magistar sendiri gimana nih? Mampukah Indonesia menjadi jawara 4 kali berturut-turut di ajang ini? Komen di bawah ya guys. Terima kasih. Terima kasih.